musik 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 Terima kasih. 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 lagi memakai pakaian yang berjahit yang membentuk ketubuh ya, termasuk daleman-daleman gak boleh, termasuk menambah pakaian ihram dengan daleman yang tidak dijahit, diikat-ikat tidak boleh ihram hanya dua legin atas dan bawah rida dan ijar, itu yang diberitakan ya, tidak boleh walaupun tidak dijahit, tidak boleh gak usah takut leceh, gak leceh lancar aja baik, ya dan jangan terus diingatkan harus ingat, maka lebih bagus, dicopotnya di hotel supaya tidak repot ketika sampai di birali, hanya setengah jam jadi, sudah habis sholat tubur, masuk ke kamar copot aja jadi sudah bebas nanti niat sudah tidak ada halangan sebabnya dalamnya sudah dicopot waktu di hotel, gitu paham bapak ibu? kalau di birali, repot lagi jangan dicopotnya kalau di kamar mandi, kena nanyis nanti and ihramnya bisa-bisa karena di kamar bahasa di sana kan, kurang bersih pak untuk bedanya sekitar, tidak menjari atau kadang-kadang ustad duduk di depan pintu bapak dia, pak sudah copot pak coba pak, beli apa pak? ibu-ibu tidak dicopot ibu-ibu tetap sempurna pakai kaos kaki, pakai sepatu ibu-ibu gak apa pak? kalau ada nenek-nenek yang salah paham bawa kantong, keresek, merah apa itu nenek? dalam manusia, lah? katun ustad harus dicopot laki-laki nenek nenek-nenek mah harus dipakai baik untuk laki-laki, tidak menentuk kepala yang nempel di kepala tidak memakai alas kaki yang menutupi mata ketidak tubir jadi pakai sedar sedar gini, boleh untuk ibu-ibu tetap pakai sepatu pakai kaos kaki, harus untuk ibu-ibu tidak bercadar dan tidak bersarung tangan dan sepakat, untuk cadar ya, mungkin kami bilang tidak termasuk larangan ihlom sebab itu bukan cadar masker tidak termasuk cadar ya, itu bukan larangan baik menyebut selanjutnya tidak bersarung tangan untuk semuanya tidak mencabut bulu-bulu jadi gak boleh mencabut bulu Pak Tisang, bulu-bulu disabutin gak boleh tidak mengguntingkuk tidak memakai uangnya tidak boleh kalau sudah berikhrol berniat ikhrol dari Madinah, Jambir Ali belum niat sudah lama baik Allah memperotan baru itu dilarang tidak memakai uangnya gitu ya sebenarnya senang kan Pak? tadi saya terangkan di hotel, kita sebelum sudah mandi pakai deodoran pakai uangnya tapi di badan tidak di baju wihrop ya baik tapi di pakaian di badan kita ya baik eh termasuk tidak boleh memakai sabun wangi tuh karena di Westapol kan ada sabun tuh gak boleh kena tuh kena darah tidak boleh pakai sikat odol yang wangi tidak boleh yang wangi kalau tak wangi gak apa-apa masalahnya kan wangi ada pun minyak angin kayu putih minyak bosok tidak termasuk wangi boleh dipakai ya kemudian Bapak Ibu tidak boleh membuntik atau merusak pepohon tidak boleh membunuh binatang buruan kemudian tidak boleh berkata yang kotor yang ropah gak boleh tidak berbuat maksiat tidak boleh adu mulut tidak boleh debat dan sebagainya lalu tidak boleh berhubungan suami istri tidak boleh menikah menjadi saksinikan dan menikahkan itulah sampai berakhir selesainya umrah yaitu baik sepanjang perjalanan dari mikot sampai ke masjidil halam membaca talbiah dengan semangat siapa yang talbiah dari awal sampai ke tempat motowak maka dosanya diapuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pergunaan untuk kita meraih ampunan Allah semangat baik kalau malah baik kalau syarikat baik kalau dipangpin atau sendiri sendiri perlu jalan saja tidak usah usahnya ternyata sudah kecapean tidur jalan saja jemaah talbiah kalau itu harusnya baik dalam perjalanan kadang-kadang kita berhenti di res area hati-hati najis jangan sampai kena najis ikhrol kita tolong di jaga kemudian sampai di sana di mecca insyaallah pada pukul 8 00 malam waktu Saudi sampai sana biasanya isah sedang sholat kita langsung masuk hotel masing-masing hotelnya areanya sama karaman sama Swiss Macom itu sama cuma towernya berbeda Swiss Macom nanti dari B-1 itu naik ke M-11 kalau yang Swiss Macom naiknya ke P-5 nanti di bimbing ya naik sampai di sana kumpul di lobby water kita langsung makan malam makan malam dulu di tempat restoran habis makan malam kalau di restoran di P-5 di apa Swiss Macom itu di Lente 1 kalau yang Fairmont M-3 dari M-1 naik ke M-3 baik kemudian M-2 maaf M-2 bukan M-1 M-2 M-2 untuk itu M-2 itu untuk di Fairmont adalah lobby hotel jadi dari bawah itu naik ke lobby hotel ke M-2 untuk makan naik lagi ke satu itu M-3 sudah makan turun lagi di lobby kemudian masuk ke kamar masing-masing sudah dapat kunci sudah dapat kunci semuanya turun lagi di lobby biasanya dikasih waktu setengah jam ya kalau jam 9 ya kita setengah 10 atau jam kalau sudah berat jam 9 turun jam 9 sudah bagus sekali bisa kumpul semuanya jam 9 berangkat mana juga M-Majidil Haram sampai di M-Majidil Haram jangan lupa punya wudhu sebelum berangkat jadi kita melaksanakan sholat dan toa sampai di M-Majidil Haram kita melaksanakan sholat jamah kosor takhir bisa dengan maghrib karena belum dikerjalanan kita sengaja biar dapat pahala besar di M-Majidil Haram kemudian Pak Ibu melaksanakan toa siap menjalankan toa satu syarat sah toa harus punya wudhu jadi harus punya wudhu harus suci dari hadas yang haid belum boleh toa gitu kemudian Pak Ibu selanjutnya memulai toa dari sudut hajar aswat dengan berapa kali putaran tujuh putaran dengan ya gini ya satu lepas saja raswat terus sampai tujuh kali kemudian Pak Ibu sesudah tujuh kali putaran kemudian Kaabah di sebelah kiri kalau ini Kaabah sebelah kiri begini kita ya sebelah kiri kita gak boleh nempel di Kaabah gak boleh begini gak boleh pegang Kaabah gak boleh nginjak kontesi Kaabah gak boleh nyunyul Kaabah dalam kondisi kita sedang Kaabah tapi harus di luar Kaabah tidak boleh masuk ke Hijir Ismail Hijir Ismail adalah tempat yang tempat lengkung tempat lengkung yang ada di antara Rukun Iraki dan Rukun Shami ya itu adalah namanya Hijir Ismail tidak boleh masuk ke dia kita sedang Kaabah tidak sah Kaabah tidak boleh membelakangi Kaabah makanya jangan sampai salgilan atau bikin kamera begini Allahumma ini Mas Arugas gak boleh itu batal Tawafnya sebab belakang ikat harus berada di samping kiri kita Kaabah ya kemudian selesai tujuh Tawaf harus melewati sudut Hajar Aswab baik Pak Ibu saya praktekan nah baik kita akan memulai Tawaf ini sudut sudut itu ada empat sudut Kaabah Rukun Yamani kemudian ini Rukun Hajar Aswab lalu Rukun Hiraki Rukun Shami ya kita mulai dari Rukun Hajar Aswab baik Pak Ibu tolong lihat saya ini katakan Rukun Hajar Aswab Ustaz sudah di depan jemaah sebagian segejajar sebagian di belakang Ustaz mulai Bismillahi Allahu Akbar lalu ketuk ya sunnah sebagian dulaman sunnah kan namanya istilah Bismillahi Allahu Akbar sudah lurus kan dan dadanya dihadapan ke Hajar Aswab begini Bismillahi Allahu Akbar Bismillahi Allahu Akbar ya Bismillahi Allahu Akbar mau mulai itu ya yang sejajar yang harusnya ikut dan lurus yang disini nah jangan ikut-ikutan ya kadang-kadang karena Ustaznya sudah ikut Bismillahi Allahu Akbar ini yang ke Hajar Aswab harus sabar dulu sampai disudah baru memulai Bismillahi Allahu Akbar begitu faham apa-apa ibu ya sama-sama Bismillahi Allahu Akbar Bismillahi Allahu Akbar jangan ketukar kisbaik Bismillahi Allahu Akbar nah itu kisbaik beda nah lalu muterin kabak dengan apa pikirnya pikirnya sangat ringan Subhanallah walhamdulillah 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 Tidak dikecuk Ini ustaznya mau ngasih tau Tidak dikecuk Tidak dikecuk Dari sini baru doanya Sama-sama Sampai dulu Mulai lagi Doa lagi Putaran kedua Terus demikian Sampai selesai putaran ketujuh Selesai putaran ketujuh Dihati kecuk lagi Dihati melewati Ajar aswad Lalu mencari tempat untuk apa Sholat sunnah ba'da kawah Atau doa dulu Sesudah tawah Doa bersama atau doa sendiri Sholat sunnah Dua rokaat Ba'da tawah Rokaat pertama Sesudah al-fatihah Baca surat Al-fatihun Rokaat kedua Sesudah al-fatihah Baca al-ikhlah Sesudah sholat Baca doa Sudah gitu Minum air Jam-jam Minum air Jam-jam Dengan Cara surat Lalu berdoa Kepada Allah Dengan doa Yang dicontohkan Nabi Allah Misalkan ilman Nafian Waridban Wasi'a Wasifan Minkud Selesai Lalu kita Naik ke Bukit Sopah Untuk perasanakan Sangin Baik Syarat sah-sahin Satu dilakukan Sesudah tawah Jadi gak ada Ujung-ujung sangin Harus tawah dulu Baru sangin Gak ada sa'i sunnah Ya sa'i itu harus rukun Ya Sa'i dilakukan di Sopah Marwah Jadi dilakukan Sesudah tawah Lalu dilakukan Di mas'ah Dimulai dari Sopah Berakhir di Marwah Dengan tujuh kali Perjalanan Sopah Marwah Dihitung berapa kali? Satu kali Balik dari Marwah Ke sopah Jadi Dua kali Nah itu hitungan Ya jadi Tidak bulan-balik Tapi sebalik Sopah Marwah Sekali Balik lagi ke sopah Jadi Dua kali Dilakukan setuuh kali Jadi berakhir Di bukit Marwah Ketika sampai di bukit Marwah Sopah Jemaah Membacakan Ayat Al-Quran Dan doa Dibaca Dibaca di Dan ini menjadi dasar Diberitahkannya Sa'i dari Allah Kemudian Dan itu baca Takbir Lalu baca Kemudian Kemudian Marwah Seperti yang di bukit Seperti yang di bukit Sopah Takbir Takmin Tahlil Turun Baru doa Doanya Kembali Ke bukit Sopah Melewati lampu hijau Lari Naik ke bukit Sopah Terus begitu Sarat Kalau dalam Tawaf Ada sarat Suci dari hadas Harus punya wudhu Kalau dalam Sa'i hanya sunnah Saja punya wudhu Jadi kalau Batal ketika Sa'i Tidak harus wudhu Teruskan saja Sa'i Sa'i tidak bersara Harus punya wudhu Selesai Sa'i Berarti selesai Di bukit Marwah Biasanya kita doa Bersama Lalu Bertahalur Nih Bertahalur Baik Tahalur itu Apa artinya Tahalur apa artinya Bukan cukur rambut Tahalur artinya Halal Hal-hal yang diharamkan Sudah selesai Kita melakukan Umrah Sudah selesai Kita melakukan Tawaf Kemudian menjadi Halal Halal yang diharamkan Ketika Irop Dengan Membunding Rambut Atau Membundul Hadis Baik Bapak ibu Ada dua cara Satu Membunding Yang mana Taksir Kedua Menggundul Namanya Takhlik Ya Nah doa Rasul Ada dua Rasul doa Allah Marhamdan Muhallikin Ya Allah Rahmati Yang digundul Habis Lalu datang Yang digunding Wa Mokasirin Ya Rasul Yang juga Yang digunding Allah Marhamdan Muhallikin Ya Allah Rahmati Yang digunding Habis Mokasirin Ya Rasul Allah Marhamdan Muhallikin Ya Rahmati Ketiga kali baru Mokasirin Dan yang digunding Juga Tadi Tiga banding Satu Bapak-bapak Ini khususnya Jadi bapak-bapak Pilih Gundul Pilih Digunding Aja Dua orang pak Pilih Gundul Pilih digunding Aja Gundul Mohon maaf Rombongan saya Kemarin Dari baby Gundul semua Siap Gundul Siap 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 Gundul Jangan dapat Rahmatnya Lebih banyak Kenapa Dampaknya Lebih lama Yang gundul Kan lama pak Ketika kata Istrinya Pak ke masjid Males Malu itu Masih gundul Udah males Nah Kan baru Pernah Jadi Dampaknya Masih Terasa Yang Masih Gundul Jadi Sunnah Gundul Oh Ada Bapak-bapak Bersat Si mau Masih saya Gundul Tapi takut Diledek Cucu Takut Diledek Apa Disebut Ipin Upin Selesai Bukit Marwah Selesai Tahalur Berarti Selesai Seluruh Rakyat Ibadah Umar Bapak-bapak Tinggal Kita Semangat Untuk Ibadah Ibadah Berikutnya Di Masjid Ya Oh ibu Hari itu Istilah Jangan lupa Subuh Jangan Sake Kesian Makanya Pasang Aram Minta Dibanggunkan Supaya Subuh Tidak Kesian Ke Masjid Berjamaah Setiap Di Mekah Itu Kalau Tidak Satu jam Sebelumnya Ke Masjid Maka Tidak Bisa Mengambil Tempat Yang Enak Kadang-kadang Malah Di Luar Apalagi Sudah Adat Adat Udah Udah Nggak Bisa Masuk Kalau Di Mekah Udah Adat Udah Pasti Udah Ditutup Jadi Kita Hanya Di Pelantaran Saja Tapi Kalau Di Madinah Masih Bisa Adat Kita Masih Kejar Bisa Masuk Tapi Kalau Di Mekah Jangan Harap Adat Kita Turun Bisa Bisa Masuk Kedalam Satu Jam Minimal Setengah Jadi Satu Jam Bisa Masuk Bisa Setengah Sebelum ada Setengah Jun Nanti sholat, habis sholat setengah Jun Jadi satu Jun Empat hari jalan, lapan Jun Eh betul, lima kali empat, dua bulan Baik Bapak Ibu Besoknya lagi Hari Jumat Hari Jumat itu ada Subuh hari Jumat, di Mekah atau di Madinah Kadang-kadang suka dibatakan Surat Dan ada sujud di lawa Tandai, kalau Imam baca Alif 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 Surat Sampai pada ayat Inna maa yu'minu bi ayatina Allatina iza dukturu biha Khurru sujada Khurru sujada Wasabahu bihamdi rabbihim Wahum la yastakbirun Allahu Akbar Sujud Sujud Namanya sujud Filawa Kalau bisa Sajjada wa jirilah di baca Kalau gak bisa Baca Subhanahu wa jirilah di baca Sujud Namanya sujud Filawa Ini kadang gak ngerti Ruku Jadinya Orang lain sujud Ruku Allahu Akbar Namanya disamping sujud Disamping sujud Eh ngapengok Disana ada jemaah enerah Eh sujudnya Nanya ke semua Bahat Tau Malah Ustadz badham Apa disini Kenapa Oh katanya sujudnya Tiga kali Nah Gak ngerti Baru bangun Tata jahat Berlanjutkan ya Tata jahat Baju nubuh Manilmologi Dan selanjutnya Baru lanjutkan ayat Baru ruku Baru sujud Solan Lanjutkan ayat Lanjutkan surat berikutnya Dalam ro'an Gitu Pak Jadi jangan sampai Nanti tidak ikut sujud Dilawa Baik Hari Sabtu Hari Sabtu Apa Siarah ya Eh Hari Kamis ya Hari Kamis Diara Hari Kamis Siti Dur Kota Mekah Nah itu Nanti disampilkan di sana Jam 7 kita kumpul Lalu kita akan Di Mekah itu Siti Dur Sekaligus Umroh kedua Bagi yang mau Umroh kedua Jadi yang umroh kedua Kalau laki-laki Enakan sudah pakai Diherom tuh Tapi pakai Kolor dulu Takut Oh di Jepang Rahman Pena angin Terbang Pasti pakai kolor Nanti dicopot kolornya Di Masjid Cahrona Kenapa weh Pakai iherom Karena di Cahrona Susah kalau mau Ganti iherom Nggak boleh Di dalam masjid Dilarang Di luar Di luar kan kotor Sebaiknya pakai iherom Dari Pakai iherom Dari Mekah Tapi dari hotel Nanti sudah Mati sepakai Baju Ibu-ibu Tentunya sudah pakai Iherom Tapi dari Hotel Untuk menuju Cahrona Jadi yang umroh di Jabat Rahman Lalu nanti ke Minah Maropan Menjalipat terus Langsung ke Cahrona Untuk menuju Dan pulang Melewati Apa namanya Jabal Nur Hari Ahad Berarti Hari Sabtu Kita pulang ke Indonesia Hari Ahad Kita sampai di Indonesia Oke ibu Ini saya sudah Sampaikan semuanya Jadi sekali lagi Ketika pemulangan Banyak yang rusak Amalnya ketika Sampai di bandara Kenapa Banyak yang Marah-marah Gara-gara apa Bargasi Urusan duniawi Yang nilainya gak seberapa Bisa merusak ibadah kita Yang sudah diperjuangkan Lima hari Apa Setujuh hari Ya Habis kenapa Marah-marah Gara-gara Apa Nunggu Ngakur bagasi Kan Kroding Sekarang itu Kemarin itu Di bandara Internasional lama Jadi kita Masih-masih Harus Sudah Harus Ikut Jadi kalau dulu kan Kita duduk manis Sudah dapat Buar nipah Sekarang harus ikut Mana orangnya Mana orangnya Ditanya pak Nah kalau yang berat Kan ketahuan Yang terlalu berat Beratnya 30 kilo Maksimal 30 kilo Ya Jadi jangan sampai Kalau ini Berat dari 35 kilo Nanti bisa di Kompar harus Dikiwarkan Lebihnya harus Dipisah Baik bapak ibu Ini supaya tidak terkena Apa namanya Emosi Tolong jangan over Supaya tidak emosi Nah baik Kadang-kadang yang emosi juga Itu cucunya Tolong Ini Kita tolong suaminya Suaminya bilang Kata bapak juga jangan pelajar terus Soalnya Bisa diri aja Marah Marah Baru sampai Jadah udah musuhan Lalu buat apa Kesana Habis Nah tolong Dijaga terus hati Sampai dicengkarin juga Nah kemudian dapet ujian Yang berhubungan saya Dengan B Ternyata tidak semua Karena pesawat kita Dari Maka itu kemudian Pake pesawat Bukan yang besar Ya Garuda Tapi Garudanya Bukan yang 777 Yang misalnya ini ujian Ternyata Garudanya Enggak Senyaman yang 777 Tapi Alhamdulillah jemaah Yosya Alhamdulillah Sudah selesai Oh Kita tinggal menipatin HCL Eh Enak Sampai dicengkarin Ternyata Jam-jam Gak Ke bawah Karena travel Karena itu Pesawat kita Jadi jam-jamnya Ngikut ke pesawat sore Jadi baru dibagikan Kali-kali besoknya Tapi Alhamdulillah jemaah Gak apa-apa Yang penting besok Sampai ya Alhamdulillah Kalau yang emosi Ini gimana sih Kan oleh-oleh baik itu Jam-jam Sehingga jam-jam Segara-galanya Padahal sudah Dikasih tau Dengan lancar Sudah dikasih sang Sudah dikasih uprah Dua kali Sudah dikasih tajuh Di muka Ini lupa semua nipat Gara-gara jam-jam Padahal jam-jamnya Besoknya juga santai Nah Begitulah Pak Sikap hati Dalam kekurangan Yang ada syukur Harusnya Bersyukur kepada Allah Supaya Nikmati perjalanan Menjadi nilai Baik Bapak Ibu Inilah yang saya Sampai Bermanfaat Semoga Bapak Ibu Semuanya sehat Walafiat Dan menata hati Dari sekarang Agar sampai di tanah suci Dibagakan Allah Diterima Allah Dan semua aman ibadahnya Dikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pulang ke Indonesia Membawa oleh-oleh terbaik Yaitu perubahan Sikap yang baik Akhlak yang baik Semangat ibadah yang baik Sehingga bermanfaat Bukan hanya untuk Bapak Ibu Tapi manfaat Bukan orang tua kita Yang berjuang berjuang Manfaat buat istri Manfaat buat anak-anak Manfaat buat suami Buat lingkungan Bahkan buat bangsa Dan matah Dikirkan Allah Bukan hanya untuk Bapak Ibu 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 Bukan hanya untuk Bapak Ibu